Hai sahabat vlog ocah gimana nih kabar kalian pagi ini nah pagi ini vlog ocah mau kasih lihat ke kalian koleksi tanaman hortensia yang vlog ocah punya yuk ikutin terus videonya vlog ocah juga bakal kasih tips ke kalian cara menanam atau setek batang dari tanaman hortensia atau desember nah ini dia bunga hortensia atau bunga desember vlog ocah punya jadi kali ini vlog ocah mau ajak kalian buat setek batang dari tanaman hortensia nah ini adalah jenis bunga tanaman hortensia biasanya bunga tanaman hortensia ini dipengaruhi oleh keasaman tanah dari media tanam tempat hortensia juga berkembang nah ini dengan rumpun batang yang sama mempunyai warna yang berbeda pink dan juga ungu biasanya bunga tanaman hortensia ini jika sudah tua akan berwarna menjadi seperti ini hijau kemerah-merahan ini berarti bunga tanaman sudah mulai tua jadi sebaiknya kita potong nah untuk bunga baru atau kuncup bunga baru hortensia bentuknya seperti ini nah ini bunga kuncup atau bayinya ini ungu ke hijau-hijauan ini bunga remaja lelat atau ungu ini juga remaja nah sedangkan ini warna bunga hortensia dewasa yaitu berwarna baby pink nah kali ini aku oca mau ajarin kalian cara stek batang dari tanaman hortensia nah karena kemarin fluk oca habis matahin batang hortensia yang di bagian ini nah nih jadi sekalian aja nih kita potong bagian patahan hortensia jadi buat teman-teman di rumah sebaiknya memilih batang hortensia yang sudah siap untuk kita stek nah biasanya warnanya udah sedikit lebih coklat itu tanda batang siap untuk ditanam atau sudah tua seperti ini jadi teman-teman bisa memotong kembali bagian batang bunga hortensia ini jadi dua bagian bagian batang muda ini kita buang nah buat teman-teman di rumah untuk stek batang hortensia usahakan untuk menyisakan daun dari batang hortensia untuk proses fotosintesis jadi mempercepat tanaman hortensia itu tumbuh bisa potong pada bagian ini bersihkan batang daun hortensia nah dan kalian harus sisakan sedikit dari daun yang ada di batang hortensia nah stekan ini siap untuk ditanam ini stekan kedua ini bisa kalian tanam oke media tanam biasa yaitu campuran humus dan juga tanah biasa nah ini adalah hasil stekan dari tanaman hortensia yang dua bulan yang lalu vlog ocet tanam nah jadi ini adalah tanaman induk atau batang induk dan ini adalah batang baru dari hasil stek hortensia ini juga adalah hasil stek hortensia jadi kalian bisa pakai media gelas plastik sebagai tempat untuk stek batang jadi gunanya apa yaitu supaya sirkulasi air yang akan kita berikan ke stekan bunga hortensia itu bisa kita kondisikan seperti apa nah ini adalah hasil dan ini siap untuk dipindahkan ke tanah seperti itu atau juga di dalam pot nah biasanya bunga hortensia ini memerlukan air yang sedikit lebih banyak dari tanaman lainnya jadi sebaiknya hortensia ini ditanam di tanah langsung sehingga kecukupan airnya itu terpenuhi nah teman-teman sekian dulu video kali ini sampai jumpa salam hijau dari vlog koca selamat menikmati